Aduh Mas Tias Kamu ini ya istri macam apa sih Sebagai istri itu harusnya menjaga nama baik suami Bukannya bikin malu Bu Apa yang aku lakukan itu demi menjaga suami aku Bu Aku gak ada maksud apa-apa mas Aku gak ada maksud Tias lihat ya Kalau sampai sekali lagi kamu datang ke kantor Aku akan bikin kamu besar Ingat itu Mas Mas aku mau Mas aku mau Kamu itu gak bisa dibilangin Mas 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 Jangan dok Kita kan orang luar Dan kita gak tau masalah mereka apa Nanti malah kita Dikiranya ikut campur soal Masalah rumah tangga orang Tidak 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 Eh Jesus Balikin HP aku Mas kamu masih berhubungan sampai dia Apa sih Terus kenapa kalau aku berhubungan sama Terus kenapa gak tau Eh Ini udah jadi kemulisan aku mas Aku ini istri kamu Iya kamu istri aku Sekarang balikin HP aku Astagalazim Kalau sampai anak kita tau gimana Kalau dia gak kamu kasih tau dia gak bakalan tau sini Kamu ini gimana sih jadi lagi-lagi ya Kalau putri gak kamu kasih tau juga dia gak bakalan nang-nang Bu Mas Selamat malam abang-abang ganteng Hehehe Malam neng Sarah Oh mau Hai Nih ngomong-ngomong mau kemana nih Nah gue tau nih Masih mau ke rumahnya mas Rian kan Iya Kok tau Pas saya ke rumah abang Hehehe Deg-deg-deg kan kalau begitu Hei Hehehe Bede banget jangan mau sama dia neng Hehehe Mendingan ke hati bang emi aja neng Hehehe Hehehe Gak ginom banget sama saya ya ma Hehehe 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 Ngomong-ngomong Hehehe Perasaan akhir-akhir ini sering banget ke rumahnya bang Rehan Hehehe Emang ada hubungan apa sih Boleh dong Kepo dikit kalau kata anak kitnalku Kenalku Oh Saya Saya sama mas Hantu cuma temen deket Oh Temen deket Iya Berarti buat temen jauh dong Iya lah Kalau misalnya jauh gak mungkin kesini kan Hehehe Hehehe Kalo saya cakep ponitur tuh ya Kayak prosokan Hehehe Ngiring Yaudah mas Saya dulu aja ya Misi Iya Ya Putih putih banget Lu mau kemana lagi Selamitan lu Hehehe Hehehe Kalo emak gue dapet mantu kayak begitu Pasti tuh cewek Tau gak ngukul Hehehe Hehehe Ini ngomong-ngomong Hehehe 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 Pernah deketnya tuh apa maksudnya pacar Ya kalo gak salah Raihan itu pernah bilang mau poligami Jangan-jangan itu calon istri keduanya Kamu berani poligami Awas Loh Kok aku Siapa yang mau poligami Kamu kan segalanya bagi aku sayang Oh Iya Pang Assalamualaikum Waalaikumsalam Dam Dam, kamu pernah denger gak sih Ada perempuan yang suka datang ke rumahnya Rayhan sama Tias? Iya mah, kenapa mah? Apa bener ya, itu calon istri keduanya Rayhan Kalau belum ada bukti yang nyata Kita gak boleh sehuzin dulu Udah Adam, belum sholat nih Adam sholat dulu ya mah? Oh yaudah, yaudah Waalaikumsalam Tante, ini Ainun mau nganterin titipan besek Dari pengajian di rumah nyemposa Imah Ya Allah, terima kasih ya Ainun Maaf ya, repot-repot nganterin Soalnya kan saya gak bisa dateng Tadi abis nganterin ini loh, Sista CK hamilan Sama Aldo juga Iya gak apa-apa kok Tante Ya Allah, Sista Waktunya udah makin deket ya Iya nih Kak Dedeknya udah bisa nendang-nendang Sista, bikinin minum dong buat Ainun Gak usah lantai Sista, gak usah Ainun soalnya mau langsung pergi lagi Ainun mau ngajar ngaji ucup Oh Yaudah, kalau gitu Ainun pamit ya Iya, iya, iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Hati-hati ya Hati-hati ya Wah Dapat jodoh ya Dapat jodoh ya Dikik doain apa semua Amin ya Allah Namanya orang tua sama anak Mau gak putus-putus ngedoain Cuman belum aja kali Itu kan jodoh dari awal Jodoh mati rejeki itu dari Allah Iya, kalau makan udah pernah Kalau jodoh kan belum Pengen lah Lagi musim hujan begini Iya Masih juga mau banget Aduh Aduh Babe Pantesnya Enak aja di penganten Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh si cantik ya Allah Cuk Cantik Ape kabarnya nih Masya Allah Ini ngomong-ngomong Si ucup bagaimana Ngajinya Bagus APK aja Amin 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 M Breath Bek Amin 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 apa-apa ini juga minta maaf memang ayo langsung kami pulang nggak apa-apa ya ya enggak-enggak iya ya kita iya iya gratis kok gratis next time lain kali Oh next point berarti iya udah Assalamualaikum kamu tenang aja dia itu udah nggak ada apa-apanya buat aku Walaikumsah Mas siapa tuh Dhani kamu main kesini ya nggak ada malunya kamu ya ini rumahku aku berhak mempersilahkan siapapun yang datang disini dan aku berhak mengusir siapapun yang aku mau aku juga punya hak Mas karena aku istri kamu deh sekarang kamu keluar apa sih kamu diam kamu tauin dia Bapak Bapak kenapa Bapak jadi marahi Bapak Putri memang masih kecil tapi Putri tahu Bapak itu nggak boleh jahat sama Mama ini hasil cucu otak kau sama cucu saya sekarang Putri sampai berani membentang papahnya kenapa sih selalu nyalain saya anak ibu yang selalu aku salah yang kamu kamu gak cuman kamu bilang kamu bilang aku bener-bener gak tahan dengan kelakuan kamu ya sini kamu sini kamu berapa aku bilang berapa ini saya nggak mau kamu ada di sini ya saya jatuhkan kamu talak satu aku mau jangan lakukan itu aku bisa kalau gua kurang puas saya jatuhkan kamu talak tiga puas kamu cerai kita puas kamu demi uru buat ini Mas kamu gak kesih sama anak kita Mas Bias udahlah kamu tuh pergi aja kamu itu juga nggak berguna di sini saya juga udah nggak suka penyaman aku seperti kamu yang suka mengumbar ayo anak saya pergi sana aku nggak rela kamu kena aku kan aku seperti ini aku bilang diam lehat kalau kamu bersikap kasar kamu kena pidana ini ada apa sih ya tega-teganya kamu mau mukul istri kamu sendiri Mbak R.D Mas Gun ini urusan rumah tangga saya jadi kalian enggak berhati-hati saya itu wajib melindungi warga saya eh jangan bawa putri dong Ayo dong kenapa itu kamu ngasih tampur masalah anak dia kan juga warga saya ya itu masalah internal Ayo putri kamu nggak berhak atas putri putri itu anak saya jemput ini gue tuh calon istri yang asal hati putri adalah anak gue tambahin putri sama gue Oh ayo betul ayo betul ayo betul ayo betul ayo betul putri jangan gitu dong bukasar benar Bu aduh Bu Bapak mending diam aja deh waktu itu campur bukannya ku campur bukannya ini enggak baik kemana gitu Halo Halo Nadam ini tabrakan imut ya ya udah ada disini aja deh ya cepetan Mama bangun Mama Mama kenapa mama meninggal putri mah nanti putri tinggal sama siapa putri sayang jangan menangis terus ya kasihan Mama kamu lebih baik putri mendoakan saja buat Mama Putri ayo kita pulang enggak Pak Putri masih mau disini Pak langsung Astagfirullahaladzim Masya Allah kayaknya mereka enggak ada yang kelihatan sedih dengan kematiannya Mbak Tias Iya sayang Mereka kelihatan biasa aja cuman putri doanya kelihatan sedih ya begitulah kalau cinta udah kebagi Sudah sebaiknya kita mendoakan Bapak-bapak ibu-ibu mari kita doakan almarhumah agar dosa-dosa diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin Bismillahirrahmanirrahim Allahumarham kurbatahu amin wa afil wahdatahu amin wa anis ahsatahu amin wa amin ra'atahu amin wa askin ilaihi min rahmatik amin Rabbana atina fit dunia hassanat amin wa fil akhirati hassanat amin wa kina adha banar amin 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 ya Rabbana Aduh Mbak aku tuh masih kepikiran loh Mbak soal anak kecil itu kok kayaknya dia tertekan banget Maksud kamu putri? Mbak coba bayangin Mbak ya susah sih kalau orang udah nggak punya hati kayak gitu Udah kita nggak boleh susun nanti jatuhnya kibah Waalaikumsalam eh Pak Ustadz Mas Gun Saya keselitian mau ngajar masak terus jadi saksi Jadi saksi? Emang ada apa Mas Gun? Nah rencana malam ini Rehan sama Sarah mau nikah Mak? Kok udah nikah lagi? Bukan ada masa idahnya Masa idah itu tidak berlaku untuk laki-laki Wah kenapa Pak Ustadz? Iya semasa istrinya masih hidup laki-laki aja bisa menikah lagi Apalagi kalau sudah meninggal Iya sih bener juga peraturan hukumnya juga kayak gitu memang Yaudah kalau begitu kita berangkat sekarang Assalamualaikum Waalaikumsalam Mbak Enggak penting tahu. Tapi, Nek, Putri kangen banget sama Mama. Kamu enggak penting mengenai diri kamu itu. Mulai malam ini, kamu kan akan punya Mama baru. Bapak kamu itu akan nikah sama Tante Sarah. Putri enggak mau punya Mama Tiri. Putri enggak mau. Tante ini ngomong apa sih, Putri? Jangan sembarangan kalau ngomong. Enggak, Nek. Tante Sarah itu jahat, Nek. Ini. Terserah kamu. Yang penting, Nenek enggak mau dengar kamu lagi nangis terus. Nangis dari ibu kamu yang enggak berguna. Biarkan aja tuh ibu kamu dimana casin di kuburan. Mama. Mama, Tante Sarah jangan, Mama. Putri enggak rela, Papa nikah lagi sama Tante Sarah. Putri kangen, Mama. Tante Sarah jahat, Mama. Putri. Putri enggak rela. Putri enggak rela. Putri enggak rela. Putri punya Mama Tiri. Akhirnya, sayang. Kita sudah resmi menikah. Oh, enggak ada lagi yang bisa gangguin hubungan kita. Apalagi memisahkan kita. Iya, Mas. Aku tuh ngerasa jadi orang yang paling bahagia sebenarnya. Sayang, sebelum tidur aku mau dibuatin Tante. Iya, aku buatin. Yaudah, kamu tunggu di sini ya. Oke. Aku mau Tante. Jangan lama-lama. Iya. Mas. Tias, kamu ini ya? Istri macam apa sih? Sebagai istri tuh harusnya menjaga nama baik suami. Bukannya bikin malu. Bu. Apa yang aku lakukan itu demi menjaga suami aku, Bu? Aku nggak ada maksud apa-apa, Mas. Aku nggak ada. Tias, lihat ya. Kalau sampai sekali lagi kamu datang ke kantor, aku akan bikin kamu bersalah. Ingat, Bu. Mas. Mas. Mas aku mau maul, Mas. Mas aku maul. Kamu itu nggak bisa dibilangin. Mas, aslin, Mbak Tias, kita bantu ini. Jangan, Dok. Kita kan orang luar. Dan kita nggak tahu masalah mereka apa. Nanti malah kita dikiranya ikut campur soal. Masalah rematah ga orang. Lagian kita kan ada urusan, Dok. Nanti aja abis selesai urusan kita, kita kesini lagi. Ya, yaudah. Yuk, makanannya habis, Yuk. Eh, Jesus, balikin HP aku. Mas, kamu masih berhubungan sama dia. Hah? Kau sih? Terus kenapa kalau aku berhubungan? Kamu tuh kalau ngomong ngasal aja. Kok ngasal? Ya, nggak mungkin lah. Pulau hati jadi keluarga kamu. Nggak ada sejarahnya. Rahsi bincang itu nggak cocok. Mana ada langit sama bumi itu ketemu, nggak mungkin. Ya, kamu juga ibaratnya pungguk merindukan bulan. Assalamualaikum. 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 RT, sama lu apa? Nggak ke masjid? Iya, ntar ke masjid. Mas Gun. Yaudah. Ini saya nyusul. Mau aja dulu. Saya ke masjid dulu, ya. Iya, iya, iya. Iya. Ini kayak orang musuhan, Bang. Enggak. Iya, iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, ayo. Jok, dari mana? Ini mau pergi ke masjid. Bapak sama PRT nggak ke masjid? Iya. Ke masjid. Iya, iya, iya. Iya, nanti. Dengan kita salat jamaah, kita bisa berdoa, kita bisa minta apa aja dalam doa, yuk. Oh, iya. Kita bisa doa minta apa sama Allah? Iya. Minta apa aja. Iya, kuat, jid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu sama kita, sama Allah. Subban yang ngerati, jatuh cinta sama aku. Yes. Saya juga nanti minta maaf. Sepai doanya, Pak Riti, jangan dikaburkan. Kalau bisa, Pak Rati, sukanya sama aku. Gimana jauh kita? Kenyeng. Kenyeng. Masya Allah. Putri, Putri sayang, kamu mau kemana? Aku gak mau tinggal sama Papa. Aku mau pergi. Kamu malam-malam gini mau pergi kemana? Bahaya kalau pergi sendiri, Putri. Tante, anturin Putri ke rumah Eyang, ya. Eyang? Oh, mungkin maksud Putri, rumah ibunya Mbak Tia sekali, Mak. Oh, gitu ya. Putri, Tante bakalan nganterin kamu. Tapi jangan malam ini, ya. Ini kan udah malam. Besok, ya. Terus, Tante mau nganterin aku ke rumah Papa. Aku gak mau. Aku gak mau, Tante. Tapi... Ah, Putri, Putri, Putri. Jangan. Jangan, ya. Lepas, Sim, Kak. Aku mau pergi ke rumah Eyang. Aku gak mau tinggal sama Papa. Aku gak mau. Putri, Birola, Sim. Ma, Putri demam, Ma. Sebaiknya kita bawa aja ke rumah. Iya, iya, iya. Ayo, iya, iya. Ayo, iya, iya. Hantu, hantu, hantu. Sarah, Sarah, Sarah. Ini aku. Mas. Mas, tadi aku liat hantunya Dias, Mas. Serem banget, Mas. Sarah. Kamu itu kecapean. Jadi pikiran kamu ngacu. Gak ada hantu di sini. Enggak, Mas. Enggak, aku serius, Mas. Enggak, aku ngapain, Mas. Rehan. Gimana ini? Putri gak ada di kamarnya. Ibu udah cari kemana-mana, tapi gak ada. Ibu takut Putri kabur. Putri kabur kemana, Bu? Ibu juga gak tau. Makanya kamu cari, dong. Mas, Mas. Jangan tinggalin aku. Mas, aku takut, Mas. Bu. Istriahmu, Putri aku di sini. Ibu cari dulu deh. Kamu ini gimana sih? Putri itu masih kecil dan ini sudah malam. Kalau Sarah kan bisa ibu yang jagain. Putri itu kalau main pasti gak jauh-jauh. Nanti kalau dia lantai, pasti dia pulang. Udah, Mas. Karena aku juga bilang apa, Mas? Turunin semua foto istri mantan sedung itu. Jangan. Nanti kalau Putri tahu, dia akan tambah sedih. Udah, biarin aja. Iya. Pokoknya gak boleh ada foto perempuan itu lagi di sini. Kalau emang Mas gak mau. Ibu gak mau. Ini udah, biar aku yang. Sarah. Bu, biarin aja. Mas. Tias, Mas. Mas. Tias. Tias. Hantu. Rehan. Tias. Rehan. Tias. Hantu Tias di mana sih? Hantu. Aspon, lanjut. Mas Rehan. Mas Sarah, ada apa nih? Dam. Kamu dikejar-kejar hantunya Tias. Hantu Tias? Iya, Mas Gun. Dia mau nyelakain kami. Ustaz. Tuh, Allah. Sarah. Rehan. Mungkin itu cuma halusinasi ente saja. Gak usah takut. Perbanyak doa dan dikit. Ngaji kalau perlu. Supaya rumah ente dijawing setan. Ada apa, Ustaz? Ini beneran. Beneran ada. Hantunya Tias. Iya, Pak Ustaz. Mas Gun. Tunggu dia, Pak Ustaz. Stupin juga, Pak Ustaz. Dam. Kayaknya dia dihantui rasa bersalah. Saya rasa juga begitu, Mas Gun. Yaudah deh. Kalau begitu, kita ke masjid saja. Iya. Basmi pelakor. Basmi pelakor. Basmi pelakor. Basmi pelakor. Basmi pelakor. Basmi pelakor. Stup. Tahu gak hari ini, Mak nugasin kalian apa? Gak tahu, Mak. Sama. Sama. Lu, om lu. Lu otak kecil amat, ya. Kan tadi gue udah bilang. Hari ini kita mau Basmi pelakor. Silap. Hari ini Basmi pelakor. Pelakor, pelakor. Ini bisa tebal. Gak bisa ngomongin gitu. Ya, om lu. Pelakor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, berkati. Berkati. Mak, woy. Ngapain sih rame-rame begini kayak persiapan perang? Aduh, lagu-lagunya. Bukan persiapan perang, Pak. Jadi ngapain? Kita mau demo orang-orang yang ngerebut laki orang. Ngerebut laki orang? Iya, pelakor itu namanya perebut laki. Orang. Gak manusiawi. Gak manusiawi. Tandanya si pelakor. Punya ibu, dipelakorin lagi. Dimana perasaanmu, Mak? Nah, itu. Gak punya hati, kan? Gak punya hati, kan? Gak punya hati banget. Begini aja deh, Mak. Apa? Solusinya aku ini kan sebagai orang kaya di kampung Kucer. Iya. Aku akan membiayai dana demo. Uh, hebat. Untuk gerakan pelakor suami orang. Wih, hebat. Ya? Mungkinnya gerakan ini harus dijalani dengan baik. Aku menunggu di sini. Kenapa orang kaya? Aku udah kasih dana. Masa aku ikut juga kan? Masalah orang kaya. Ini masalah pelakor. Perebut laki orang. Ente harus dukung dong. Dia kan bikin dukung? Ya, dukung dalam artian kita demo. Sonoh. Dia demo ngedukung. Tapi belar dalam artian gak ikut. Gak apa-apa, kan? Ikut gak? Ikut ya? Ikut. Ikut? Ikut. Yuk, kita kesona aja yuk. Udah, coba ikut. Yuk. Hing, eh. Kesona, dor. Kesona. Kemana? Basme pelakor. Basme pelakor. Basme pelakor. Basme pelakor. Aduh, alhamdulillah. Kamu panasnya udah turun, sayang. Putri mau dianterin ke rumahnya? Atau gimana? Tapi, kalau dikembalikan, pasti Putri makin tertekan. Waalaikumsalam. Putri? Kamu kenapa? Aduh, dampas banget kamu pulang. Ini loh, tadi Putri mau kabur. Ya, terus badannya langsung anget. Tapi, alhamdulillah. Sekarang panasnya udah redah, ya Put. Kabur? Kabur kemana? Kok bisa? Tadi kita ketemu di jalan, dam. Terus, Putri ini mau ke rumah eyangnya. Nggak mau pulang ke rumah bapaknya. Tadi, Adam ketemu Mas Rehan sama Mbak Sara. Katanya mereka ketakutan dikejar-kejar hantunya Mbak Tias, mah. Hantunya Mbak Tias? Sista. 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 Kamu kenapa? Sista. Oh, wazim. Lihat apa, nak? Barusan, ada arwahnya Mbak Tias kesini. Dia bilang, dia menitip ke Putri disini, Mas. Sista. Bapak kamu nyariin kamu? Nggak. Aku nggak akan peduli sama aku. Bapak nggak akan nyariin aku. Dan gimana nih? Kalau kita pulangin ke rumah bapaknya, nanti dia kabur lagi. Putri sayang, gimana pun kalau kamu mau tinggal disini, keluarga kamu harus tahu. Tapi aneh sih. Nggak kedengeran keluarga itu nyariin dia. Ma. Mama. Mana mau meninggalin Putri, Ma. Putri, Ma. Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Loh, Putri disini? Jadi gini, Mas Gun, darusan Putri melihat arwahnya ibunya. Putri, ya, kamu sabar ya, sayang. Ini sekarang gimana, Putri? Mau dibawa ke ayahnya atau gimana? Sebaiknya, Putri jangan dipulangkan dulu ke rumahnya. kelihatannya masih trauma. Udah Putri tinggal. Hantu! 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 Hantu pergi! Pergi, Hantu! 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 Bu, 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 bu! Kenapa sih, Bu? Lampang-lampangin kita pakai bareng begitu? Kamu yang apa-apaan! Anak macam apa kamu? Ibunya pingsan malah ditinggal sendirian! Mas, mas, mas aku takut, mas! Pergi, kamu jangan ganggu kita lagi! Kamu udah nge-ganggu kita lagi! Sarah, kamu kenapa? Hantu! 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 Mbak, kok mana? Ya, seteh! Mbak, lagi nyari masak! Mau jadi duta pelakor! Jadi, kelihatan... Basmi pelakor! Basmi pelakor! Basmi pelakor! Basmi pelakor! Basmi pelakor! Lah? Woy! Mak, hebat nih! Mak, ini sangat peduli dengan keutuhan rumah tangga orang lain! Saya selalu... Iya, Teh! Bukan begitu! Sekarang ini, perempuan rata-rata nih! Nggak pada tahu! Angkainya, Teh! Aku ini pendukung utama! Banyak wanita-wanita jaman modern! Pengen hidup mewah, tapi instan! Betul! Nangkep! Kan bangkah lain itu urusan rumah, Mak! Masak enggak! Nyoci enggak! Pagi-pagi udah ngaip ke kampung-kampung! Kan punya anak! Kan gue dagang, Pak! Ya, tapi kan, Mak bagus udah punya inisiatif begini! Iya! Bukannya bersyukur, Mak jadi pejuang! Pejuang, perebut, laki! Sekarang, Gus! Banyak banget! Punya putri! Terus kenapa? Papanya aja nggak peduli! Apalagi saya ya? Iya! Iya! Ih, enggak enggak! Kok ditinggal? Ya udahlah! Kita pulang ya! Iya! Kaninya kamu tuh kenapa sih nggak fokus terus deh? Kamu nggak apa-apa nyetirnya? Nggak apa-apa, Tante yuk! Yaudah, hati-hati ya! Adem! Adem! Mas Yun, terus apa yang harus kita lakukan buat putri sekarang? Menurut saya sebaiknya putri dikembalikan pada keluarganya. Kan ibunya Tias masih hidup. Iya, 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 saya juga setuju. Ya, kalau misalnya dibalikin ke keluarganya, berarti dibalikin ke keluarga ibunya aja. Jangan ke keluarga bapaknya ya. Iya, bener Tante. Yang ada nanti putri malah makin ketakutan. Duh, kasihan banget putri ya. Jadi korban. Tadi saya sama sista di jalan ketemu sama Sarah. Terus saya ceritain kan tentang putri. Kayak malah dia nggak peduli. Katanya, reihan aja nggak peduli. Masa dia perlu peduli? Gitu. Azim. Yaudah itu Mbak Sarah juga bilang sebaiknya mama aja yang angkat putri sebagai anak. Nyebelin banget kan, Mas? Kalau begini caranya sih, udah paling bener gitu. Putri, kita kasih ke ibunya Mbak Tias. Ya. Kenapa sih Adam lagi? Adam lagi? Ada apa lagi sih? Enggak, Tan. Kan Ia beneran liat Adam lewat barusan. Ah, menurut Tante sih bukan Adam, deh. Mirip aja. Udah deh, kamu itu lagi nggak fokus kan, Nia ya. Jadi mendingan kamu nggak usah nyetir sendiri, biar Tante yang nyetir. Ayo, pulang. Ayo, mana? Yuk, ayo, biar Tante yang nyetir. Ayo. Sarah, kamu ini gimana sih? Udah tahu putri nggak ada. Cari dong. Terus ibu maunya aku gimana? Lagian suamiku aja santai kenapa ibu yang repot sih. Sarah. Saya nggak nyangka ya. Ternyata kamu itu nggak jauh sama Kat Tias. Bansi, bu. Kamu berani banget ngomong sama aku kayak gitu. Kamu yang lancang ya. Berani kamu ngelawan sama saya. Berani ngelawan sekarang. Ada apa ini, ibu? Ibu tribu? Ini loh, mas. Ibu tadi marah-marah sama aku nggak geras putri itu. Aku tuh bukan yang nggak mau nyari, mas. Tapi aku tuh capek. Kalau misalkan aku capek, nanti aku nggak bisa pasu kamu anak. Bu, boleh nggak? Ibu jangan ganggu istri aku lagi. Rehan, kamu itu nggak tahu masalahnya. Sarah enak-enakan padahal putri nggak ada. Kamu tahu sekarang putri itu di rumah Adam. Nanti gimana kalau dia pergi ke rumah Ehangnya? Loh, bagus dong kalau putri pergi ke rumah Ehangnya. Jadi kan kita nggak perlu repot-repot, bu. Sayang, sana. Mas, katanya kamu mau ngajakin aku jangan bangguan lagi. Kapan? Kan aku juga mau. Tih, nanti tak sabar. Aku kan harus ada cuti dulu, kan? Ya sabar banget deh yang jangan sama kamu. Kali aja pulang di sana, bisa kasih kamu anak. Harus dong. Dias, Dias. Assalamualaikum, gue Rika. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Mau kemana malam-malam gini? Saya mau ke rumahnya Adam. Kebetulan, Dam, ketemu kamu juga. Putri ada di rumah kamu kan, Dam? Iya, tapi niatnya besok saya mau anterin ke rumah Ehangnya. Jangan, Dam. Pokoknya putri nggak boleh kamu antar ke sana. Saya ini neneknya. Biar bagaimanapun putri harus sama saya. Tapi kan ibu tahu sendiri. Kondisinya putri itu masih belum stabil. Apapun caranya, dia harus sama saya. Bu Rika, anak kecil itu sangat halus perasaannya. Apabila tersakiti sedikit aja, psikologisnya bisa terganggu. Apa ibu mau cucu ibu mentalnya terganggu karena situasi yang kurang nyaman untuk putri? Maaf, ibu. Saya mengambil keputusan ini demi kebaikan putri juga. Ibu tahu sendiri, kan? Bapaknya nggak pernah peduli sama putri. Semenjak bapaknya mempunyai istri baru. Itu yang membuat putri seperti ini. Mas? Mas Lehan? Putri, ulangnya sama nenek. Kak, aku takut, Kak. Putri, nenek janji akan selalu jagain kamu. Kamu ikut aja sama nenek kamu, ya? Nggak, menerika jahat. Menerika udah ngaku anggota mama. Putri, papa kamu sekarang udah sayang loh sama kamu. Nggak, papa nggak sayang juga sama aku. Putri, beneran kok. Sekarang papa kamu... Nah, itu kasihan. Dia tetap mau dianterin ke rumah eyangnya. Yaudah, besok ada manteri. Kan nggak mungkin kalau sekarang? Iya, jangan sekarang juga. Iya sih, jangan sekarang juga. Udah malam. Sista? Sayang. Sista? Sayang. Sista? Ya Allah. Sista, ayah, ayah. Eh, sista lihat apa? Sista kenapa, sayang? Nggak apa-apa, tante. Tadi arwahnya Mbak Kies ke sini... ...dan dia bilang mau menyelesaikan sesuatu malam ini. Ya Allah, Tuhan. Sista, ayah. Mana sih, Pak? Nggak menetang. Minggir, 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 minggir. Apa, Mak? Apa, Mak? Apa, Mak? Mau apa? Lah si Bisma, mana? Ma si Emil. Ma tungguin dari tadi, kagak nongongong. Dines. Dines. Dines apaan? Hmm, kan nongong, Jeks. Muter-muter kali, Mak. Ya nggak bisa begitu. Ma nyurusin Bisma sama si Emil. Nyariin di sini yang namanya pelakor. Ma mau ajar. Biar dia kapok. Tapi urusannya sama Ma apa sih? Ma yang ngurusin kayak gitu. Lah urusannya apa? Ma, biar katanya udah tua. Begini perempuan, Ut. Paling kesel kalau sama perempuan-perempuan perbut laki orang. Eh, sekarang semakin merajalela, Ut. Kalau kagak kita hajar, kagak kita demo. Makin banyak. Merajalela. Sebetulnya bukan masalah keselapa, kejadian pribadi. Yang tiga jaman itu ya? Iya, yang. Yang pertama. Gak pakai janyi. Neng, neng. Gak pakai janyi. Dari Indra Mayu. Gak pakai neng, neng. Mas. Mas Rahang. Mas kebet. Aku tuh udah gak betah, Mas. Ditinggal di sini, Mas. Mending kita beli rumah baru aja. Bik itu tuh gak diganggu sama setanetia. Aku mau gak, Mas. Beri aku rumah. Mas. Aku gak mau kamu tinggal di rumah ini. Mas. 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 Kamu kenapa, Mas? Keluar kamu dari rumahku. Aku gak mau. Akhirnya kamu sadar juga. Siapa sebenarnya perbuatan ini? Ibu dukung kamu buat ke Serbian. Bu. Berihan. 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 Bersia Allah. Berihan. Apa yang telah saya lakukan, Bu? Berihan. Sara. Saya bangun di India, berihan. Sara. Sara. Bangun. Bangun, Sara. Sara bangun. Sara. Bangun. Sara. mendinggal ya kok keburannya amblas ya mungkin ini azab karena perbuatan semasa hidupnya tenang semuanya tenang mungkin kita bisa mengambil hikmah dari kejadian ini kalau kita ingin bahagia jangan mengambil kebahagiaan orang lain dan kalau kita ingin sesuatu carilah di jalan Allah agar apa yang kita dapatkan bisa menjelaskan mari kita doakan paustan baik dan ya Allah ya Rahman ya Rahim ampunilah segala dosa dan kesalahan saudara kami ini ya Allah terimalah amal ibadahnya dan tempatkan ia disisimu ya Rabbana atina fi dunia hassanah amin wafil akhiroti hassanah amin wakina adha benar amin amin ya Rabbana hei Sista lagi ngapain kakak Nia ini loh Kak aku lagi mau pakai krim siang Garnier Light Complete iya Sista ini tuh bagus banget bisa bikin kulit kita cerah mengandungi VAVB yang bisa menghalangi wajah kita dari sinar matahari terus juga ngilangin flag hitam dan bekas jerawat wajah bagus banget kan bagus banget Kak makanya sekarang aku nggak mau pakai krim siang lainnya selain krim siang Garnier Light Complete udah tuh halal lagi iya sis eh tapi ada juga loh Garnier Sakura White yang bikin kulit muka kita glowing terus lebih cerah lebih putih dan yang pasti merona pokoknya kayak korea-korea gitu deh pasti yang kakak maksud yang ini kan iya Sista itu bagus banget dan sekarang aku mau ke warung depan aku mau borong semua Garniernya ya bener banget Kak aku juga nih mau penempenin stok nih biar aku nggak kehabisan stoknya di rumah ini bambunya yang ini apa yang ini sayang 222 Olha A'udhu Billahi Minashaytani Radheem Bismillahirrahmanirrahim Kul'a'udhu Bi Robbi Annas Alihad Ibn As in Hakim Bismin Sharifah Al-Quridah Haladhi Wasfi Sufi Sudurin As Binal Jin-Mati Wal-Nayt Ahawla Walakwata Illah Billahi Al-Alih Adhim Allah Faham Bu, sebaiknya Rehan dibawa ke si Halter Dia tertekan atas kematian istrinya Sadar Raihan Mama tuh menyayangkan banget Keluarga Raihan jadi ancur Padahal dulu itu Raihan sama Tias Harmonis, romantis banget Ya gitu Mbak Kalau misalnya laki-laki gak bisa jaga iman Semuanya jadi ancur Anak yang jadi korban Tidak itu jadi iknan Bagus Udah, 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 udah Intinya adalah yang penting kita satu keluarga harus saling jaga Saling bantu, saling dukung Jangan suka rebut-rebutan gitu Iya bener itu Memangnya kalau yang itu direbut mama ikhlas Waalaikumsalam Maaf, ada lupa ini mau masak Iya bentar, bentar Permisi Oh tugas ketinggalan di dalam Bentar, bentar ya Ini, Baratis sama Barisah kenapa ya? Aku juga gak tau mas ya Mas Gunsi, gara-garanya Loh, kok saya? Ya udah deh Ya udah deh, sis ke dalam juga Sis, sis, saya salah apa? Aku juga gak tau mas Gunsi Dem, kok kamu bawa aku ke taman ini ada apa? Aku mau kasih sesuatu buat kamu kan ya Ya ampun Adam Mi, kamu bisa aja deh Kamu baik banget sih Dem Aku bersyukur banget punya pacar kayak kamu Dan aku beruntung Dem Aku punya kamu di hidup aku Aku cuma bisa kasih ini kan ya Maafin aku ya Kalau selama ini aku belum bisa kasih kamu lebih Tapi aku janji Aku akan terus berusaha Membuat kamu bahagia Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Merido hubungan kita dunia akhirat Atau kan ya Amin Adam, Adam Adam, jangan pergi Adam Adam Kanya 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 kamu ada apa sih? Kamu kenapa nak? Ya ampun Oh Allah Ini tuh berasa kayak nyata banget Tante Adam dalam bahaya Tante Ya Allah kanya ya Dengar, dengar Dengar tante Lihat tante Kamu itu cuma mimpi Ya Gak ada apa-apa Udah-udah gak ada apa-apa Adam gak kenapa-napa Kamu itu cuma mimpi Mimpi itu bunga tidur Tante Itu kayak bener Tante Nanti Gak bisa ngebayangin Kalau misalnya terjadi sesuatu yang buruk sama Adam Tante Gak mungkin itu terjadi Kamu itu hanya mimpi Karena kamu kepikiran dia Jadi kamu itu mimpi Katanya kamu itu udah move on Kenapa kamu masih mikirin dia Tuh Tante lihat foto-fotonya Adam Masih kamu pasang Masih kamu pajang Buat apa? Udah gak usah Kamu simpen foto-fotonya Gak usah kamu pikirin lagi dia Ya Ya Tante Udah jadi kamu gak usah mikirin dia lagi Kalau mau udah move on yaudah Ya Yaudah sekarang kamu tidur lagi ya Jangan lupa baca bismillah Iya Tante Selamat tidur Tante Tidur Ya Bapak ya Iya Tante Lupa sampai kita ketiduran Dima hari nunggu Bang Bapak Biasa Jadi ini dua-duanya gak ada yang bisa? Alhamdulillah enggak Iya Yaudah kalau gitu Ainun pamit ya Assalamualaikum Maaf ya Hahaha Mbak Ainun Tadi mama tuh ke pasar Orang-orang pada ngomongin Tentang Raihan sama Tijas Ngomongin apa mah? Katanya sih Suka ada perempuan yang dateng ke rumahnya Mamanya Sarah Hah? Temennya suka dateng ke rumah Maksudnya apa mbak? Pacar Iya aku juga pernah denger tuh dari Bang Bisma sama Bang Emil Katanya itu cewek Temen deketnya Mas Raihan Lah ya temen deketnya itu apa? Maksudnya pacar Iya kalau gak salah Raihan itu pernah bilang mau poligami Jangan-jangan itu calon istri keduanya Kamu berani poligami? Awas Loh kok aku? Siapa yang mau poligami? Kamu kan segalanya bagi aku sayang Iya pang Assalamualaikum Wassalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Dam Dam Kamu pernah denger gak sih Ada perempuan yang suka dateng ke rumahnya Raihan sama Tijas? Iya mah Kenapa mah? Apa bener ya? Itu calon Tijas Tijas Kamu ini ya Istri macam apa sih? Sebagai istri tuh harusnya menjaga nama baik suami Bukannya bikin malu Bu Apa yang aku lakukan itu demi menjaga suami aku Bu Aku gak ada maksud apa aku mas Aku gak ada maksud Tijas Lihat ya Kalau sampai sekali lagi kamu dateng ke kantor Aku akan bikin kamu ngeser Ingat itu Mas 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 aku mau maaf Mas aku mau maaf Kamu itu gak bisa dibilangin Jangan dok Kita kan orang luar Dan kita gak tau masalah mereka apa Nanti malah kita Dikiranya ikut campur soal Masalah remataka orang Lagian kita kan ada urusan dok Nanti aja abis selesai urusan kita Kita kesini lagi Ya Yaudah Yuk Makanin urus ya Eh Jesus balikin hape aku Mas kamu masih berhubungan sampai dia Hah Masih Terus kenapa kalau aku berhubungan sama Terus kenapa gak tau Eh Ini udah jadi urusan aku mas Aku ini istri kamu Iya kamu istri aku Sekarang balikin hape aku Astagfirullahaladzim Kalau sampai anak kita tau gimana Kalau dia gak kamu kasih tau Dia gak bakalan tau sih Kamu ini gimana sih Jadi laki-laki ya Kalau putri gak kamu kasih tau Juga dia gak bakalan tau Mas Selamat malam abang-abang ganteng Malam neng Sarah Oh mau Hai Ini ngomong-ngomong kemana nih Nah gue tau nih Masih mau ke rumahnya Mas Rian kan Iya Kok tau Mas saya ke rumah abang Deg-deg-deg Dan kalau begitu Hai Bede banget Jangan mau sama dia neng Mendingan kehati bang Memil aja lagi Gak jenom bang sama saya Iya Maaf Hei Iya Ngomong-ngomong Perasaan akhir-akhir ini Sering banget ke rumahnya Bang Rehan Emang ada hubungan apa sih Boleh dong Kepo dikit Kalau kata anak Kisnal tuh Oh saya Selur istri keduanya Rehan Astagfirullahaladzim ma Kalau belum ada bukti yang nyata Kita gak boleh sehuzin dulu Udah Adem Belum sholat nih Adem sholat dulu ya ma Oh yaudah yaudah Ya mas Assalamualaikum Waalaikumsalam Aynun Iya sayang Tante Ini Aynun mau nganterin titipan besek Dari pengajian di rumahnya Mposa Imah Ya Allah Terima kasih ya Aynun Maaf ya Repot-repot nganterin Soalnya kan saya gak bisa dateng Tadi habis nganterin ini loh Sista cek kehamilan Sama Aldo juga Iya gak apa-apa kok Tante Ya Allah Sista Waktunya udah makin deket ya Iya nih Kak Dedeknya udah bisa nendang-nendang Sista bikinin minum dong buat Aynun Iya Gak usah Tante Sista Gak usah Aynun soalnya mau langsung pergi lagi Aynun mau ngajar ngaji ucup Oh Yaudah kalau gitu Aynun pamit ya Iya 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Hati-hati ya Hati-hati ya Wah Ya ampun Sista salut banget sama kak Aynun Semangatnya itu loh Gak pernah kendor Apalagi kalau Urshar ngaji Sama Saya sama masalah itu cuma temen deket Oh temen deket Iya Berarti bukan temen jauh dong Iya lah Kalau misalnya jauh gak mungkin kesini kan Iya Kalau saya cakep ponitur tuh ya Kayak prosokan Ngiring Yaudah mas Saya duluan ya Misi Iya enggak Ibu bisa putih-putih Mas Lu mau kemana lagi Selamitan lu Nenemen Eh Kalau emak gue dapet mantu kayak begitu Pasti tuh cewek Tau gak ngukul Assalamualaikum Waalaikumsalam Ada permukaan Jateng Iya Eh maaf ya Ini ngomong mbak ini Mau kemana ini Saya mau ke rumahnya Adam Ada yang bisa ngantrin saya Oh iya Rumah Rumah Adam Bawa bingkisan Emang ada berulang tahun Ya kagak lah Biasa Kan Bau lehol Ini ngomong-ngomong Sandrin Yaudah Ayo Motor lu lagi mogok Musik saya angos Kayak muka saya Beturunan Digito Meningat sama abang Emil ya mbak Eh dulu Akan udah jenap Wih